Mari kita simak bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 kemarin sore. Setakat serta bangsa dan negara, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para keluarga korban. Dan sejak kemarin pencarian terus dilakukan, dan kita semua berdoa bersama-sama agar penemuan korban dan pesawat segera dapat dilakukan. Ibu Meka, Bapak-Ibu, Saudara-saudara, keluarga besar, pedi perjuangan yang saya hormati. Tahun 2020 yang baru saja kita lalui benar-benar menguji ketangguhan kita, menguji keuletan kita sebagai sebuah bangsa besar. Sebuah ujian yang tidak mudah, sebuah ujian yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis kesehatan dan sekaligus krisis ekonomi di seluruh dunia. 215 negara semuanya terkena masalah yang sama. Positif COVID-19 dunia hari ini sudah mencapai 90 juta, meninggal akibat COVID-19 1,9 juta di seluruh dunia. Indonesia juga mengalami hal yang sama, dan pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang luar biasa untuk mengurangi dampak dari krisis ini. Dan masyarakat juga harus memulai cara-cara hidup baru, cara-cara hidup baru yang pasti juga tidaklah mudah. Walaupun pandemi belum berlalu, tetapi kita bersyukur bahwa kita termasuk negara yang mampu mengelola tantangan ini. Penanganan kesehatan yang bisa dikendalikan dengan terus meningkatkan kewaspadaan dan juga pertumbuhan ekonomi yang sudah naik kembali sejak kuartal ketiga tahun yang lalu, meskipun juga masih pada kondisi minus. Keseimbangan inilah yang terus harus kita jaga. Ibu Mega, Bapak-Ibu, dan Saudara-saudara keluarga besar PD Perjuangan yang saya hormati, Sebentar lagi, vaksinasi akan kita mulai. Kita ingin vaksinasi ini dimulai secepat-cepatnya. Setelah BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat, emergency use of authorization sesuai dengan kaedah-kaedah akademis dan standar WHO yang mewajibkan itu. Dan kami masih menunggu keputusan dari BPOM. Mungkin minggu depan ini segera terbit dan vaksinasi segera juga kita mulai. Namun demikian, walaupun imunisasi vaksinasi sudah dimulai, saya ingin titip kepada kita semuanya agar yang namanya protokol kesehatan tetap harus secara disiplin kita jalankan. Saat ini kita sudah memiliki 3 juta dosis vaksin yang siap pakai. Dan minggu depan ini akan datang 15 juta vaksin dalam bentuk bahan baku. Vaksin tersebut kurang lebih sudah terdistribusi ke daerah-daerah dan rencananya vaksin ini akan kita gunakan untuk 1,6 juta tenaga kesehatan, tenaga medis yang tersebar di 34 provinsi sebagai prioritas vaksinasi awal. Setelah itu tentu saja akan yang berikutnya TNI Polri, guru, masyarakat, dan kita semuanya. Tentu jumlah vaksin ini tidak akan berhenti di situ saja. Setiap bulan nanti akan datang lagi pengiriman-pengiriman vaksin. Dan hingga akhir tahun ini total yang akan kita terima kurang lebih 426 juta vaksin. Bulan Januari, di bulan Januari ini kita akan lakukan vaksinasi sebanyak 5.817.000 vaksin. Kemudian menginjak kepada bulan Februari 10 juta vaksin, kemudian bulan Maret 13,3 juta vaksin, dan kemudian di bulan April 20,4 juta vaksin yang akan kita kerjakan dan bulan-bulan seterusnya. Hingga nantinya kurang lebih di akhir tahun ini atau awal tahun depan insya Allah sudah tiba semuanya. Tadi sudah saya sampaikan sebanyak 426 juta dosis vaksin. Insya Allah ini sudah cukup untuk mencapai yang namanya herd immunity atau kekebalan komunal. Karena jumlah penduduk yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan komunal ada sebanyak 181.554.000 orang atau 182 juta kurang lebih. Jadi dalam waktu kurang lebih 15 bulan, tapi tetap saya tawar kepada Menteri Kesehatan agar bisa menjadi kurang dari satu tahun, insya Allah ini akan bisa kita selesaikan. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia adalah vaksin yang telah diuji melalui penelitian di berbagai negara. Terbukti aman dan tentunya telah mendapatkan rekomendasi nantinya dari BPOM dan juga telah dinyatakan halal oleh MUI kita. Selain itu, di tahun 2021 ini program perlindungan sosial tetap akan terus dilanjutkan. Program Kartu Sembako, program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, program Kartu Prakerja, dan bantuan langsung tunai dari dana jasa terus akan kita lanjutkan. Selain juga program diskon listrik, insentif tenaga kesehatan untuk yang menangani pasien COVID-19, serta pemberian insentif usaha. Semua ini kita lakukan agar kita bisa melindungi rakyat, melindungi masyarakat bawah dari dampak krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Ibu Mega, Bapak-Ibu, dan Saudara-saudara keluarga besar PDI Perjuangan yang saya hormati, Saat ini kita juga terus berinovasi, berkolaborasi dalam mengembangkan industri masa depan yang ramah lingkungan. Bukan hanya perluasan penggunaan biodiesel 30 dan biodiesel 100, B30 dan B100. Bukan hanya perluasan penggunaan energi sorea dan energi bayu yang juga telah kita mulai dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi kita ke depan juga ingin mengolah biji nikel menjadi baterai litium, litium baterai yang dapat digunakan untuk ponsel dan mobil listrik. Semua upaya tersebut akan menciptakan puluhan lapangan kerja baru yang sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan. Dan khusus untuk nikel, perlu saya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. 25 persen cadangan nikel dunia berada di Indonesia, yang jumlahnya kurang lebih 21 juta ton. Sehingga Indonesia mengontrol hampir 30 persen produksi nikel global saat ini. Sebuah potensi yang sangat besar, oleh karena itu dalam lima tahun. Kemudian, ke depan pemerintah ingin fokus pada industri hilir biji nikel ini. Pemerintah sekarang memiliki industri yang terintegrasi, di mana diolah biji nikel menjadi nikel peak iron, feronikel, dan baja tahan karat. Dan ke depan kita ingin kerjasama-kerjasama BUMN dengan swasta, BUMN dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Dan kita ingin memasuki fase berikutnya untuk memasuki produksi baterai litium sebagai komponen utama bendaraan listrik. Yang ke depan ini merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk bisa masuk dalam industri otomotif, elektrik vehicle yang ke depan semuanya ini akan berpindah ke sana. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh keluarga besar, pedik perjuangan dalam penanaman pohon. Ini sangat tepat dan sesuai dengan fokus pemerintah untuk melakukan pemulihan lingkungan, rehabilitasi lingkungan, dan implementasinya sudah harus nyata dimulai tahun ini. Pemulihan lingkungan ini tidak bisa dilepaskan dari upaya pembangunan yang ingin kita kerjakan ke depan, yaitu membangun sebuah green economy, membangun sebuah green product. Dan saya telah mengintruksikan untuk 4 tahun ke depan kita akan melakukan rehabilitasi, perbaikan hutan manggrob kurang lebih 630 ribu hektare di seluruh tanah air, sekali lagi 630 ribu hektare hutan manggrob yang ingin kita perbaiki dan kita tangani sampai tahun 2024. Untuk itu, kita perlu lokasi pembibitan yang tahun ini akan kita siapkan, dan juga pembangunan rehabilitasi lahan-lahan yang longsor, provinsi-provinsi yang sering banjir. Oleh sebab itu, tahun ini juga kita akan membangun sebuah nursery persemeyan di lima lokasi, di lima provinsi yang setiap lokasinya akan berproduksi kurang lebih 20 juta benih pohon, yang akan kita pakai untuk merehabilitasi lahan-lahan yang sering longsor, provinsi-provinsi yang sering banjir. Artinya, dalam satu tahun kita bisa memproduksi lebih dari 100 juta bibit pohon. Ibu Meka, Bapak-Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, keluarga besar PDI Perjuangan yang saya hormati, saatnya momentum krisis ini kita bajak untuk melakukan lompatan-lompatan. Saatnya kita mencanangkan target bahwa 25 tahun lagi pada usia seabat Republik Indonesia, kita mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara yang maju, adil, dan makmur. Semua itu bisa kita capai jika kita mempunyai fondasi kebangsaan yang kokoh. Sebab itu kita harus bergotong-royong memperkuat persatuan Indonesia, kita harus bergotong-royong membumikan Pancasila, kita harus bergotong-royong menuju Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Sebagai bangsa besar yang telah teruji oleh sejarah, sebagai bangsa besar yang berkepribadian kuat, saya meyakini Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan kita. Indonesia akan mampu berdikari di atas fondasi kebangsaan dan ideologi Pancasila yang kita cita-citakan. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, serta seluruh jajaran pimpinan dan kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air atas dukungan selama ini dan juga ke depan untuk terus menjaga Indonesia dan memperjuangkan kemajuan Indonesia. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-48, jayalah PDI Perjuangan dan mari kita terus bersinergi membangun negara, membangun negeri yang kita cinta ini. Merdeka! 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 Terima kasih.